Jika saudaramu muslim mengundangmu maka penuhilah undangannya Ini ada khilaf diantara ulama Pertama sebagian ulama diantaranya ulama syafi'iyah Dan juga ulama zahiri'iyah Ada yang menganggap undangan ini bersifat umum Undangan apapun Ya semua jenis undangan Maka kalau yang mengundang adalah muslim Wajib menghadirinya Nah tapi mayoritas ulama junghur Tidak demikian Yang wajib dipenuhi itu hanyalah undangan walimatul urus Sepertinya dikatakan oleh Syed bin Bas disini Ya Apa sih walimah? Walimah itu kan artinya Acara jamuan makan Acara jamuan makan Jadi yang namanya walimah berarti diundang untuk pesta Makan-makan, minum-minum, bersenang-senang Ya Nah itu namanya walimah Dan walimah itu ada berbagai macam Ada walimah karena sebab Ada yang walimah hanya sekedar untuk berbuat kebaikan Ya Walimah yang karena adanya sebab misalnya adalah Walimatul urus Ya itu walimah karena pernikahan Kemudian ada Kemudian ada walimah karena Apa Hitanan anak Ini sudah menjadi tradisi di negeri kita Itu namanya Iqzar Jadi ada istilah-istilah Kalau undangan Makan karena pernikahan Itu disebut apa? Walimatul urus Kalau Ada yang hitanan Ya Nyunatin anak Karena biasanya kalau di negeri kita Ditunda ya Nyunatin anak Kalau anak sudah Biasanya SD Kelas 5 atau kelas 6 Atau kurang dari itu Terus dalam rangka Menghibur si anak Ya diadakan walimah Ini namanya Iqzar Ya Al-Iqzar Ada juga Walimah karena Tasyakuran rumah baru Ini karena sebab Baru pindah Ya apalagi kalau Rumahnya Memang beli Ya Nah baru pindah Gak masalah juga Kalau memang baru pindah Walaupun itu bukan rumah sendiri Karena kontrak Ya dalam rangka apa Termasuk bentuk Sosialisasi dengan masyarakat setempat Ya Sehingga dia mengundang Jamuan makan Datang ke rumah Karena dia termasuk warga baru disitu Apalagi dia baru menempati rumah itu Itu juga Dibolehkan Namanya Al-Wakirah Apa namanya Al-Wakirah Nah ini istilah Ada juga Ada juga undangan Walimah karena Apa Anugrah Berupa anak Dikasih anak Dikaruni anak Setelah sekian Berumah tangga Ya Dikaruni anak Kalau anak laki-laki Itu Menyembelih Dua ekor kambing Kalau anak perempuan Satu ekor kambing Apa nama Walimahnya Akikah Akikah Atau Nasikah Ya Nasikah Nah Tapi di negeri Di masyarakat Lebih dikenal dengan Sila apa? Akikah Ini Walimah juga yang disyariatkan Nah Hada Firaq Mustakim